Halo Halo teman-teman terima kasih sudah menonton channel ini jadi di video kali ini akan kasih sebuah tutorial ya pemasanganmu CB900 di GTA 5 dan langsung aja jadi habis di download teman-teman bisa langsung buka ya ekstrak ya habis itu buka foldernya ya di sini yang kita pakai add-on tapi kita baca dulu petunjuknya disini petunjuknya adalah Honda 900cbr ya Street Fighter nah blablabla blablabla oke yang pertama kita lakukan adalah jadi kita buka add-on ada di sini ada folder 900s ya jadi kita copy dulu di kita pastiin ya teman-teman bisa pastiin juga di directory kita teman-teman ya ya entah itu di C atau di G gitu kalau aku di G ya kita buka GTA nya habis itu kita bisa buka update kita buka X64 dan setelahnya di LPEX jadi teman-teman bisa pastiin disini Oke 900s habis itu kita buka open iPhone nya ya dan disini jangan lupa id-mode ya jadi disini petunjuknya nih on oke di sini teman-teman teman-teman cuma buka update ya terus update rpf habis itu buka common data dan disini teman-teman bisa ketikkan di LC oke habis itu teman-teman klik kanan dan pilih edit jadi tugas teman-teman adalah nambahin baris yang ini ya buildback ini nih kita copy dan kita pastiin disini pasti oke nice save dan jangan lupa namanya 900s dan sekarang kita ke gamenya aja dan sekarang kita udah sampai di gamenya ya teman-teman ya jadi langsung aja teman-teman bisa tekan F8 ya dan input model jadi disini teman-teman bisa ketikkan 900s 900s dan enter boom jadilah dia ini motornya dua taknya ya jadi ini CC-nya 900cc ya nice banget dan kita akan review sedikit ya motornya motornya ini nice lah ya nggak ada kurang gitu ya kan disini kita lihat wow nice pingin nih guys lampu depannya manis disini udah upside down ya depan belakang depannya udah upside down terus disc brake nya kiri kanan CC nya 900 CC udah monosok ya nice pingin lah dan sekarang kita akan jalan ya kita akan jalan sekalian kita akan modifikasi sedikit motor ini ya kita cari bengkel modifikasi yoo ayoo woiit Harry guys really well the way the way the way the way the way lagi-lagi-lagi sambil Willy sambil korna erip Aduh wola Hai udah udah tengkat Dewa tuh setelah tingkat Dewa nih guys turunan willy jadi udah 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 merasa hebat juga ya kan dan kita akan langsung ambil dengan pintar saja ya Wow nice jatuh kan abis deh Onda CBR sehingga sesinya dan sekarang kita akan ke bengkel ya kita lihat ya mana di bengkelnya mana nih terlalu busin aja ya pilih Ayo kita langsung aja ke bengkel dan sekarang kita udah sampai ya di bengkel modifikasinya dikitakan modifikasi Honda CB900 ini ya buka dong Oh enggak banyak cuman lampu yang bisa dirubah ya terus pelat nomor oke dan velg velgnya dia kita ubah ya Oh enggak bisa juga enggak bisa guys cuma gini aja ya udah deh salah kalau misalnya warna yang merah atau yang biru itu kan keren ya kan please 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 dong please Aduh wih lewat di kolong mobilnya Aduh kau pak tetap kebeling pulang hai oke guys sekian dulu untuk review singkat dan tutorial ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang bikin masangmu di GTA 5 ya dan sampai jumpa